Hai assalamualaikum salam sehat bro saya akan tunjukkan dioda tester yang sudah saya buat hampir satu tahun kalian lihat ini masih berantakan belum saya apa-apakan karena PCBnya masih terlalu besar jadi saya membuat LED tester portable dengan menggunakan baterai lithium dengan casing power powerbank 2 baterai yang satu saya gunakan tempat rangkaian dan untuk pembuatan lengkapnya bisa kalian lihat videonya di sini adresnya ada pada deskripsi keset tunjukkan dahulu ini saja belum saya charger bro maksudnya selama satu tahun saya diamkan saja ini jadi masih keluar kalau di charger pasti bisa tidak saya coba bro dan kenapa saya memilih di bawah 100 volt karena ini saya menggunakan display yang 100 volt jadi rangkaian ini bisa sampai 200 volt Oke kita coba saja ini ada dioda yang satu dioda skotky yang satu dioda biasa kalian perhatikan ini anoda kathoda kathoda yang ada gelangnya saya coba negatif dapat anoda dan tampilannya tidak berubah jadi untuk tes dioda anoda harus ada di positif warna yang merah ini jadi ini bioda biasa ini kalau tidak salah artinya skotky karena ini ada dua macam tadi saya ambil saya coba saja bedanya apa tegangan forwardnya yang terbaca lebih kecil tadi 0,6 atau 0,7 saya saya coba bahkan tidak terbaca jadi ini sekitar 0,2 atau 0,4 skotky jadi kita mengetahui kualitas masih bagus atau tidaknya dioda oke saya coba zener ini saya dapat zener ke ini zener 24 volt ini anoda kathoda anoda mendapat positif kalian lihat seperti dioda biasa 0,9 kemudian kalian perhatikan zener memang yang terbalik sekarang anoda mendapat negatif 24 volt jadi ini zener 24 volt jadi dengan menggunakan tegangan 88 kita bisa mengukur DB juga atau saya coba LED yang kecil dahulu agar kalian yakin diminta kita dalam video ini yaitu cara kerja atau tidak usah kita bisa coba ini saya sudah siapkan kita bisa mengukur LED yang segini banyak jadi maksimum kalau kita menggunakan tegangan 88 bila ini 3 volt maksimum dipasang seri bisa kita ukur 88 dibagi 3 sekitar 25 secara seri kita coba saja kita coba sini saja tidak nyala jadi kalian balik-balik saja bila tidak menyala kalau dibolak-balik tidak menyala ya artinya rusak kalian perhatikan tegangannya ya nyala terbaca 2,8 artinya ini LED 3 volt saya coba cari ya ini secara seri menjadi 8,2 volt yang ini bukan ini ya Hai kenapa mati ini ini harusnya seri yang ini seri yang ini seri rupanya ini ada yang paralel karena saya belum cek ini tapi kira-kira seperti ini Oke ini 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 sepertinya putus tetap perhatikan jadi lampu ini LED ini yang putus bolak-balik tidak menyala kalau yang ini jadi kalian bolak-balik saja untuk mencek bila bolak-balik tidak menyala artinya putus seperti ini juga putus ini ini bisa paham ya Bro cara kerjanya kemudian kita juga bisa mengukur untuk apa saja yang penting tegangan LED di bawah 87 volt kemudian kita ingin mencari polaritas misalkan ini kita balik yang negatif dapat positif dia pasti tidak menyala oke Bro kelemahan 87 ini terasa bila dipegang jadi jangan kalian pegang tidak menyala bila kita balik kalian perhatikan negatif-negatif nyala dengan tegangan 8 9 volt artinya LED ini mulai menyala pada tegangan 9 volt ini kalau tidak salah 12 volt kri saya coba yang lain dahulu oke lampu ini saja kita ingat kalau terbalik ini positif saya beri negatif dia tidak menyala kita balik menyala artinya LED ini mulai menyala pada tegangan 8,2 ini LED 12 volt paham ya Bro fungsinya kita bisa menentukan polaritas suatu alat oke bagaimana cara kerjanya jadi modul ini saya set di 90 volt karena ingat meternya saya menggunakan 100 volt dan agar bisa dijadikan LED tester kita hanya menghitung besar pembatas arus resistansi ini proof positif sedangkan ini proof proof negatif proof negatif itu yang hitam jadi dengan cara ini ini menjadi sumber arus kemudian berapa besar R nya R nya ini kita tentukan berdasarkan LED LED 3 volt yang paling kecil jadi LED LED seperti ini umumnya atau LED LED sorry saya cari dahulu oke LED LED seperti ini ini besar arus maksimum 20 mA saya coba dahulu ini positif nyala dan tidak putus paham ya Bro jadi agar kita bisa mencoba semua jenis LED maupun diak kita bisa tes dengan syarat arus yang bekerja maksimum 20 mA karena itu kita membutuhkan R tegangan dibagi arus 90 dibagi 20 mA ini saya lupa nanti kalian lihat videonya saja tapi ini perhitungannya seperti ini oke ini didapat sekitar 4500 Ohm dan ini belum tentu sama dengan apa yang pernah saya buat tapi pasti perhitungannya seperti ini kemudian yang ada di pasaran ini 4700 kenapa kita memilih 4700 agar besar arus tidak melebihi 20 mA paham ya Bro kemudian kalian harus hitung dayanya daya yang pada resistor dayanya berapa dengan rumus I kuadrat dikali R jadi perhitungan dayanya kalian bisa hitung dengan arus maksimum 20 mA kuadrat dikali R nya 4700 saya hitung dahulu oke didapat sekitar 1,88 W dan untuk daya kalian harus hitung lebih besar yang ada di pasaran umumnya anggap saja kita hitung 2 W mungkin kalian bingung mencari 2 W dengan besar 4700 jadi caranya triknya kalian perhatikan bagi para pemula bila kita menginginkan resistor 4700 Ohm 2 W kita bisa menggunakan resistor setengah W yang umum dengan cara agar dari setengah W menjadi 2 W kita membutuhkan 4 buah resistor jadi banyaknya resistor agar menjadi 2 W menggunakan resistor setengah W 2 W dibagi setengah ini didapat 4 piece dan ukuran resistor nya karena ingin diparalel 4 piece agar didapat 4700 jadi R barunya saya tulis R baru saja 4700 dikali 4 ini didapat oke ini didapat 18800 Ohm tentunya ini di pasaran tidak ada karena ini sudah kita perkecil dan maksudnya agar arus tidak melebih 20 ampere jangan besar-besar kalian bisa menggunakan resistor 18K atau bisa menggunakan resistor 20K yang kalian paralel 4 piece paham ya bro jadi bila kalian paralel 4 buah dengan nilai 18K maka didapatkan nilai resistor kira-kira 4700 Ohm 2 W jadi kalian paralel saja atau kalian bisa menggunakan resistor 4700 Ohm Watt nya di atas 2 Watt jadi bisa kalian beli yang 3 Watt 5 Watt 10 Watt terserah atau bisa kalian paralel seperti ini paham ya bro Watt nya harus lebih besar resistor nya harus lebih kecil agar besar arus tidak melebihi 20 mA oh iya ini cara kerjanya sebetulnya dari sumber tegangan yang kita miliki sebesar 90V dengan ditambah R ini maka sumber menjadi disebut dengan sumber arus dengan arus maksimum 20 mA ini cara kerjanya oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati